Ya, bertemu lagi di kontennya Kang Asep ya Kontennya Kang Asep, bentar Buat dulu posisi enak, buat rekam Nah, good Yuk kita mulai saja Kali ini kita bahas apa? Oh iya, biar gak ngecapruk ya Ngambil pelajaran dari yang kemarin Saya juga udah buat TOC TOC itu arti table of content Ataupun apa sih yang akan kita bahas hari ini Oke, seperti biasa Notepad dulu ya Hari ini kita akan Kepada Bentar ya Nah, sip Hari ini kita akan bahas Pembentukan skill non-member ya Nah, yang kemarin itu Ini Nah, ini non-member ya Masih non-member karena kalau misalkan udah member itu Skill ataupun agility Seperti heblor Yang ini Yang warnanya tidak cerah ya Yang ini kan cerah Nah, ini kalau misalkan gak cerah Artinya di non-member Nah, kalau misalkan kita sudah member Itu otomatis skillnya akan terbuka semuanya Oke, kita bahas Pertama untuk Mana barusan itu ya Bentar Nah Hapus Dulu Oke, kita mulai ya Pembentukan skill non-member Nah, skill non-member ini Sebenarnya kan banyak ya Kalau misalkan teman-teman Ketika mulai Tapi berhubung goalnya Masih kosong gitu kan Biar Produktif Jadi Ketersambungan antara Video-video selanjutnya itu Kita akan membentuk Karakter Ataupun Skill yang Level seperti ini Dengan target Level slayer di 77 untuk kill monster Brutal black dragon Seperti teman-teman Lihat sendiri Ini ada beberapa skill Yang masih belum Di up ya Walaupun bisa di non-member Seperti Mining gitu kan Terus juga Smitting Pissing Dan lain sebagainya Ini teman-teman kan Biasa bisa dinaikkan gitu Untuk level di non-membernya Cuman Saya pengen Ditegaskan disini Biar waktu Lebih produktif Mengejar level slayer Di 77 Karena Menaikan level slayer 77 itu Lumayan butuh Waktu yang Cukup lama juga ya Dan Membutuhkan Skill Combat Karena skill Slayer ini Kita butuh Skill combat Baik itu Melee Rank Maupun magic Nah disini Saya cuman menggunakan Dua tipikal Combat Melee Dan juga magic Nah kenapa Balik ke non-member Gitu ya Non-member seperti ini Ini kan Masih Pembentukan dasar Pembentukan dasar Untuk Kemampuan Yang nanti Akan dilakukan Ketika mulai Skill Slayer Begitu Nah yang di video awal Kan teman-teman Di level 1 Sampai 50 Kan kill goblin Selanjutnya Kita pembentukan Di 50 Sampai 70 Itu kill spider Gitu Dan item Yang dibutuhkan Juga kan Lumayan Cuman rune aja Terus juga Cap Ini bisa dibeli Di Yang kemarin Beli buku ini ya Nah di Chronicle itu Nah jadi Dari level 50 Sampai 70 Itu Kita AFK AFK Kill spider Tinggal Dibariskan Saja Teman-teman Bisa Kill ini Spider Dari level 50 Sampai 70 Ini cukup AFK Sekali Direkomendasikan Terlebih lagi Kenapa kita Memain Dua type Gitu ya Jadi Supaya Yang satu AFK Yang satu Sambil Nyari modal Begitu Teman-teman Nah jadi Sambil Up Magic Juga Gitu Nah Jadi Ini Metode Yang Lumayan Cukup Bagus Gitu Jadi kita Sambil Ini juga Sambil Jalan Ini Teman-teman Yang ingin Kill BBD Ini Saya Gearnya Lumayan Simple Cuman Hide God Hide Itu Karena Ada Bonus Prior Amulet Puri Terus Ini Juga Apa Ini Dari Quest Animal Magnetism Ada Juga Book Oplau Crossbow Saya Pakai Dragon Crossbow Nanti Bisa Di Up Ke Armadil Dan Juga Ke DHCB Arrow Saya Pakai Ruby Dan Untuk Ring Ini Saya Pakai Ini Apa Dwell ring Karena Lumayan Cukup Simple Dan Ini Set Gear Saya Yang Dipakai Buat BBD Karena Kalau Misalkan Multitap Sebenarnya Ini Bisa Diganti Sama Archer Ring Dikarenakan Multitap Pengen Cepat Multitasking Jadi Pas Kita Sudah Selesai Full Inventory Bisa Diterpot Ke Rumah Menggunakan Dwell ring Biar Lebih Cepat Nah Jadi Nanti Berhubung Dengan Non Member Nanti Rank Nanti Rank Ini Kita Akan Isi Ataupun Naikan Dari Rapples 1 Sampai 50 Nanti Bisa 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 Kill Most Giant Nanti AFK Kita Balik Lagi Ke Pembentukan Skill Non Member Jadi Pembentukan Skill Non Member Itu Kita Fokus Untuk Ini Fokus Untuk Status Combat Melee Di Attack Strength Defense Di Level 70 Jadi Disini Untuk Killnya Lumayan AFK Cuman Kill Spider Nah Bariskan Biar AFK Nah Gini Aja Caranya Set Disini Naik Ke Atas Nah Jadi Jadi Biar Rapih Nah Jadi Metode Ini Bisa Teman Coba Ya Metode AFK Untuk Kill Spider Ini Hampir Sama Dengan Crab Cuman Crab Itu Harus Member Biar Enak Nah Ini 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 Inventory Food Ya Bisa Kalau Misalkan Habis Bisa Diganti Ataupun Bisa Ambil Red Spider Fokus Ini Juga Disini Jadi Pas Pulang Menggunakan Telepot Chronicle Jadi Catatan Selanjutnya Itu Ketika Food Habis Biar Ada Suaranya Dulu Berenak Nanti 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 Diganti Dengan Mengambil Dari Dari Red Spider Egg Harganya Juga Lumayan Kita Examine Rp. 804 Red Spider Egg Jadi Enak Enak Lumayan Kan Misalkan 800 Dikali Sampai Full Berapa 4 4 2 3 4 5 6 7 8 Jadi Dalam Examine Ini kan 884 4 X 7 4 Dikali 7 28 Dikali 800 Jadi Satu Trip Itu Dikurangi 800 jadi satu tripnya itu satu trip untuk ambil ini itu kurang lebih 21600 lumayan tinggal dibisarin aja kalau misalkan ini ini kan keseran dua mob dia maju ke atas biar jadi satu yang menyerang jadi biar lebih damage yang diterima lebih sedikit minum makan lobsternya nanti kalau misalkan beresnya pulang aja nah ini dari 53-50 targetnya sampai 70 aja teman-teman pahamnya dulu konteks dari spider ini biar enak gitu apalagi kita coba nah jadi kita pahami dulu teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah paham bagaimana cara menaikkan level di spider jadi nanti bisa main multi tab ya multi tab antara yang satu BBD yang satu lagi naikin ini gitu jadi latihan kali ini yaitu bertujuan untuk latihan memahami kami skill spider dan juga apmele ketika paham bisa multi tab ya multi tab dengan satu akun BBD gitu ini kan dua geser satu kesini naikin lagi ke atas jadi tekniknya gini gitu teknik biar yang satu menyerang sisanya tinggal menunggu lanjut kalau misalkan sudah paham kita lanjut obrolan selanjutnya yaitu ini ya oke selanjutnya yaitu up level rank ya untuk persyaratan quest minimal animal magnetism untuk mendapatkan item untradable apa seperti tadi ini ini apa ya ini kan nggak bisa dibeli di GE itu bisa didapat dari quest gitu nah apa kita balik lagi nah jadi dari level 1 sampai 50 kita bisa di non-member ya naikannya dari non-member dan cek persyaratan untuk quest class Animal Magnetism ya magnetism apa saja itu oke kita akan cek kita ini disimpan dulu ya hai 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 Oke kita disini dulu kita cek animal magnetism animal magnetism kues nah ini syaratnya kita sambil cek juga persyaratan persyaratan kues animal magnetism 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 oke, apa saja persyaratannya kita lihat, di cek minimal kita harus membereskan restless ghost ya, jadi nanti kita akan kues maraton kalau saya sendiri sih, biasanya kues maraton tapi kalau misalkan teman-teman enaknya gimana, mau satu-satu yang penting nyaman saja kalau misalkan saya sendiri, lebih baik bereskan persyaratan seperti skill dulu nanti quest selanjutnya oke, kita catat dulu quest yang dibutuhkan rest r-e-st r-e-st r-e-st-ghost terus juga r-n-s-chicken r-n-s-r-n-s-chicken r-n-s-the-chicken r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r member jadi gak bisa dikerjakan ketika di non-member jadi nanti masuk ke te kita eh apa beresan dulu persyaratan dululah gitu persyaratan minimal untuk sebelum ke member membereskan start berarti apa ya membereskan start non-member dulu kecuali selayer gitu nah ini kan word coating kan mana scrafting dan juga 35 word cutting word cutting ini kan bisa di non-member nah ini bisa di non-member ini bisa di non-member ini bisa di non-member nah ini nanti bisa di member kerjainnya ini member ini member dan ini juga member gitu jadi yang ini nanti dikerjakannya di member gitu yang penting ini persyaratan ini bisa kita kerjakan ketika selesai mengerjakan yang di non-member dulu begitu ini juga saya sama ya untuk mendapatkan apa di member ya jadi yang penting persyaratan seperti mana tadi itu ya nah itu 35 word cutting nah ini kan 36 ya word cutting ini bisa di non-member terus juga 19 crafting nah ini crafting ini bisa di non-member terus rank 30 bisa di non-member nah sisanya ini kita bisa di member gitu ya karena kita bisa menggunakan dan teleport gitu nah nanti pas mengerjakan 18 layer ketika sudah combat eh bentar ya untuk mengerjakan akan slayer ketika combatnya sudah 85 itu lebih cepat karena kita akan menggunakan slayer master nip nah menggunakan melek ataupun rank gitu nah balik lagi ke sini yang penting kita bereskan dulu persyaratan nah bereskan dulu persyaratan yang melek melek 75 kemudian persyaratan ini baru kita masuk ke member gitu oke begitu oh iya magic juga magic sampai 23 cukup lah gitu magic itu sampai 20 bentar ya tambahan ini nah magic sampai 20 untuk quest horror from the deep untuk mendapatkan dapatkan book of love book of love nah book of love itu ini nih nah ini book of love ya book of love itu priornya 5 ranknya 10 gitu book of love bentar ya nah jadi si book of love itu of love untuk rank itu itu menaikkan player nya plus 5 terus juga attack nya untuk rank nya berapa 10 rank nya plus 10 item ini item tidak untradable untradable gitu ya untraded lah gitu jadi gak bisa ditrade bisa didapatkannya dari quest gitu begitu mendapatkannya kita ambil lumayan ini nah kalau miskan si jenny ambil aja ya ini lumayan jenny itu nambahin apa mpc jenny ya untuk skill gratisan lumayan ambil aja ini saya pakai keren gitu tuh lumayan kan oke kita balik lagi ke modul mpc ya selanjutnya nah mungkin ini ada pertanyaan juga nih emm emm oke oke nah kenapa harus level melee stat 70 gitu ya stat 70 baik itu ini stat 70 itu attack defense dan juga strength gitu ya nah ini tuh perseratan agar kita bisa menggunakan gutan gitu nah is bentar cancel dulu ya gutan gutan ya bentar kita pilih mana gutan nah ini nih member ahrimstab member darog gitu ya member torak member ferag member gutan nah ini lumayan ya strength dan juga ya defense gitu ya bener-bener pengaruh jadi ketika eee pentingnya 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 start melee 70 itu selain mengajar eee level combat itu ada kelebihan seperti menggunakan gear weapon gitu ya ataupun armor gitu nah kalau misalkan kita belum 70 gitu ya baik itu strength defense dan juga attack nya jadi kita gak bisa menggunakan gutan gitu nah begitu kenapa kita harus pilih gutan gitu nah kita balik lagi eee kenapa kita mana itu tuh eee kenapa harus melee 170 dan juga kenapa harus gutan karena gutan itu bisa heal gitu ya jadi ketika menggunakan melee eee eee kita melawan monster melee itu bisa heal gitu intinya gitu nanti selengkapnya eee kita akan coba praktekkan langsung gitu ya nah jadi untuk sekarang poin poin nya itu sampai itu dulu gitu ya sampai disini dulu sampai gutan dulu nanti kita akan lanjut ke eee konten pas kita ngerjain slayer melee gitu nah kita sambil lanjut lalu kita sambil ngobrol ngobrol ya sambil naikin dulu eee melee disini kita sambil praktek ya praktek latihan ngekill spider sambil nyari goal juga yang satu sambil nyari uang juga nah ini sambil nyari BBD juga ya multitap gitu latihan multitap yang satu nyari uang yang satu naikin eee melee gitu nah ini nanti targetnya seperti ini kita ngejar ke BBD gitu oke yang satu kita afkkan dulu kita ke inferno ini gearnya nanti kita ngejar target ke skill seperti ini ya oke yang ini sambil jalan ini yang ini juga sambil jalan jangan lupa minum ini ya extend antifier terus juga eee ring potion oke ini kita dulu kita oke kita bawa banyak bawa aja sebanyak-banyaknya ya tengkat ke atas jajarkan ini kan 20 ambil dulu ini setelah spider nya oke ambil tarik ke bawah ini sudah aman ambil perhatikan ini juga gitu nah nah disini kalau misalkan teman-teman PC nya minimal lah kalau misalkan satu kan bisa main di hape smartphone android ataupun mobilnya kalau misalkan teman-teman pakai PC bisa multitap gini lebih enak gitu jadi yang satu bisa support nyari uang yang satu naikin ke up melee nya gitu ataupun up skill yang lain nah lebih baik fokus dulu sebenarnya banyak sih metode-metode untuk teman-teman gitu ya di non-member tapi saya lebih progress ke ini dulu gitu naikin dulu fokus utama di brutal break dragon jadi minimal kalau misalkan yang satu stabil ya karena item itu kan bisa dia dapat dari GE grand exchange dan dengan grand exchange itu kan kita harus menukar gitu ya ketika sudah punya uang kita bisa tukar baik itu membeli gear ataupun kita nyari dari drop monster gitu oh iya ini lupa saya menggunakan long ya share jadi share ini bisa dapat slash juga bisa dapat apa attack xp attack xp strength dan juga xp defense gitu ya nah teman-teman bisa satu-satu sih bisa menggunakan slash boleh gitu yang penting intinya nanti di si melee nya semuanya di 70 hata apalagi ya tadi tuh jadi lupa ngecapruk coba lihat point nah jadi nanti pembentukannya seperti ini untuk sekarang pembentukan skill non-member ya pembentukan skill non-member kita review lagi jadi lebih baik teman-teman fokus ke melee dulu mele rank dan juga persyaratan untuk quest animal magnetism jadi pas nanti di member kita mengerjakan selayar quest menggunakan apa kemudian fokus menaikkan level selayar gitu terus terus di spider itu lumayan itu petripnya dapat 800 kalau miskan full itu kurang lebih 21600 kalau miskan teman-teman mau nyari nanti buat member disini aja lumayan profit juga ya tinggal bawa food itu habis itu apa lagi nah latihan dulu ya latihan untuk memahami kill spider jadi latihan spider itu yang penting nah ini kan nyangkut satu kita tinggal maju tarik nah bawa lagi ke atas nah itu jadi banyak metode nya yang penting biar AFK gitu ya ini juga sambil diperhatikan menu tarik tarik ambil satu tarik tangkat ke atas biarkan berjajar gitu nah jadi AFK ini juga kan sambil diperhatikan jadi aman nah jadi kalau misalkan saya itu lebih berfokus kepada kalau metode saya itu berfokus pada metode yang AFK dan juga multitap terus kita di selanjutnya itu apa ya ya nanti saya akan catat di deskripsi ya ini biar jadi catatan teman-teman kalau misalkan pengen mengikuti guide ini semoga bisa diikuti kalau misalkan di ikuti ini kalau misalkan ada pertanyaan juga kan ini saya bingung untuk ini ini nanti tinggal diisi aja di kolom komentar semoga saja nanti bisa dapat apa dapet solusinya ya solusi yang bisa saya temukan untuk teman-teman yang kesulitan ketika bermain game old school landscape yang penting tetap santun aja tetap santui dalam bermainnya jangan rebutan enak komunikasi dan juga utamakan solidaritas begitu oke sampai disini untuk video kali ini nantikan video-video selanjutnya dan terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati